Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat Perkenalkan nama saya Pak Bambang Rosmanto Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tes baum Tes baum atau tri-tes Nah apa itu tes baum? Mari kita bahas terlebih dahulu tes baum Tes baum adalah suatu tes kepribadian Bagaimana seperti tes warteg yang biasa diberikan oleh calon karyawan Yaitu tes ini adalah tes menggambar pohon Artinya peserta diminta untuk menggambar pohon Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakter sifat wata Seseorang calon karyawan atau seseorang yang akan dites Sehingga akan tahu bagaimana kepribadian calon karyawan itu Nah biasanya di dalam tes setiap tes itu ada tugas atau instruksi Instruksi Nah di dalam tes gambar pohon ini Instruksinya biasanya adalah gambarlah pohon secara bebas Pada kertas yang sudah disediakan Durasinya waktu yang diberikan pada calon atau serta tes itu adalah kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit Nah bagaimana atau tip untuk menggambar pohon Nah jangan merasa kecil lagi bahwa saya tidak bisa menggambar Saya kurang atau sulit untuk menggambar Saya malu untuk menggambar dan lain sebagainya Nah saya akan memberikan tip dan trik bagaimana untuk bisa menggambar pohon yang baik atau sesuai dengan kriteria penilian Nah sekarang kita lihat video berikut ini untuk menggambar pohon Langkah ada beberapa tip yang perlu kalian ketahui Pertama kalian tulis nama dulu ya nama Kemudian disitu nomor tes Dan hari tanggal Tanggal tes itu ya Tanggal tes Kemudian setelah itu kalian beli Kalian balik Kemudian kalian mulai Bisa mulai dari akar dulu dibawah Seperti ini Ya Usahakan Kalau kalian gambar Itu Kertas Kertasnya dalam kondisi bersih Ya Kondisi bersih Tidak Kotor Ya Yang tidak kotor Jadi jangan banyak Menghapus Ya Ini seperti ini Oke Ini Kalian Tip berikutnya Gambar Kalian itu Tidak boleh Puhun-puhun yang Agak Keras Termasuk ini Apa Puhun pisang Venus Ya Venus itu Itu Tidak boleh Termasuk Gambar Apa itu Selain Ada pisang Bambu Kemudian Tebu Itu juga Tidak boleh Kemudian Tip berikutnya Kalian Di dalam menggambar Kalian tidak Nanti Kalian usahakan Yang Berkambium Ya Jadi kalau Kalau ini Misalkan Kalian itu Gambar Bekas potongan Ini harus Ada Seperti ini Ada kambiumnya Ya Ini Nah Ini Kemudian Tip berikutnya Tip berikutnya Kalian Setiap Ranting Setiap ranting Ini Gambar Ada daunnya Ya Ada daunnya Usahakan Daun Kalau Misalkan Kalian itu Gambar Pohon mangga Ya Minimal Yang kalian Gambar Itu Sesuai Aslinya Ya Sesuai Aslinya Jadi kalian Gambar Pohon mangga Ya Bagaimana Pohonnya Daunnya Ya Daunnya Seperti ini Jadi Bayang tidak Sesuaikanlah Ya Jadi jangan sampai Kalian gambar Pohon mangga Tapi Ternyata Kalian itu Gambarnya Ternyata yang kalian Gambar itu adalah Gambar Kelapa Nah ini justru Pohon kelapa Tidak boleh Dalam Tes Baum ini Ya Kemudian Termasuk Beringin Itu Itu tidak boleh Ya Jadi Enggak Jadi Usahakan Gambar-gambar itu Enggak boleh Ada gambar Yang Beringin Paling tidak Berkambium Punya Kambium Ya Nah Ini Jadi Jadi ada Daunnya Ya Ada daunnya Kemudian Ya Daun Seperti ini Ya Usahakan Ya Ya Kalian Gambar Pohon Ada daun Daun Seperti ini Kemudian Usahakan Gambar Yang ada Buahnya Ya Jadi Kalian Tadi Gambar Pohon Mangga Otomatis Buahnya Juga Ya Ada Ada Buah Mangga Seperti Nah Seperti ini Kan Musim-musim Mangga Jadi Kalian Bisa Melihat Ya Di Sekitar Kita Ini Ada Buah-buah Mangga Nah Ini Jadi Usahakan Kalian Gambar Ada Buahnya Ada Daunnya Ya Jadi Kalian Akhirnya Nilainya Pun Bisa Insya Allah Bisa Maksimal Ya Seperti ini Jadi Waktu Memang Sangat Terbatas Ya Waktu Memang Sangat Terbatas Karena Waktunya Waktunya Itu Hanya Ya Sebenarnya Itu Hanya 5 Menit Untuk Gambar Ini Gambar Pohon Atau Dikenal Dengan Trites Atau Gambar Pohon Ya Ini Waktunya Hanya 5 10 Menit Nah Usahakan Kalian Itu Nantinya Tidak Ada Masalah Kemudian Juga Kalian Juga Paling Tidak Usahakan Semua Yang Kalian Buat Ranting Ini Ada Daunnya Jangan Sampai Kalian Membuat Ranting Ini Tidak Ada Daunnya Jangan Ada Ranting Yang Patah Jadi Jadi Artinya Ranting Yang Patah Itu Ranting Yang Tidak Ada Daun Ya Tidak Ada Daun Nah Ini Ranting Patah Ya Ini Daun Kemudian Ada Buahnya Jadi Jadi Ada Akarnya Ya Ini Jadi Usahakan Ya Gambarnya Nah Ini Jadi Ini Ada Diperjelas Gambar Buahnya Seperti Ini Ya Jadi Dan Minimal Saya Memberikan Trick Dan Tip Seperti Ini Ya Kalian Semua Nanti Akan Membantu Kalian Di Dalam Mendapatkan Nilai Yang Baik Jadi Jangan Hanya Sekejar Gambar Ada Orang Yang Menggambar Itu Mungkin Nah Itu Kecil Ya Tapi Bukan Bukan Yang Dini Bukan Harus Berwarna Tidak Karena Nanti Di Dalam Membuat Gambar Pohon Ini Biasanya Hanya Pensil Pake Pensil Biasanya Ya Pake Pensil Nah Ini Sebagai Contoh Seperti Ini Ya Nah Di Dalam Gambar Kalian Paling Tidak Ada Di Tengah Tengah Jangan Terlalu Di Samping Kanan Jangan Terlalu Di Samping Kiri Jadi Usahakan Kalian Gambar Di Tengah Tengah Kertas Dan Setiap Ranting Ini Jangan Berat Sebelah Ya Jangan Berat Sebelah Jadi Kalau Kalian Banyak Di kanannya Itu Akanan Doyong Ke kanan Itu Nanti Artinya Beda Jadi Usahakan Kalian Gambar Itu Di Tengah Tengah Jadi Antara Kanan Dan Kiri Itu Seimbang Nah Itu Yang Diharapkan Di Dalam Menggambar Pohon Nah Seperti Itu Ya Saya Rasa Demikian Kalau Mungkin Kalian Menemui Kesulitan Di Dalam Menggambar Apa Ini Pohon Atau Istilahnya Adalah Tes Bahum Atau Tri Tes Jangan Sekan Sekan Untuk Bisa Memberikan Komentar Komentar Pada Saya Atau Memberikan Masukan Pada Saya Karena Disini Memang Paling Tidak Saya Berupaya Memberikan Ini Supaya Nilai Kalian Bisa Maksimal Ya Seperti Ini Terima Kasih Cara Menggambar Mudah-mudahan Kalian Tidak Menuhi Suatu Kesulitan Demikian Cara Untuk Tip Untuk Menggambar Pohon Sekiranya Saya Memberikan Tip Ini Mudah-mudahan Kalian Bisa Menggambar Pohon Dengan Baik Sesuai Dengan Kriteria Yang Diinginkan Oleh Instruktur Ya Instruktur Hingga Kalian Dapat Nilai Maksimal Ya Dan Untuk Barangkali Kalian Yang Merasa Kesulitan Atau Bisa Dikomunikasikan Kepada Kolom Komentator Saya Kira Demikian Dulu Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Tata Kala Tata Kailan simplesmente Sini 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 Terima kasih.